dan di sini saya tidak sepertinya saya tidak membutuhkan form di sini jadi saya hilangkan ini formnya lalu saya langsung mencek di bagian database dan di else kedua di sini saya tambahkan dan lagi lalu dollar G AK oke semacam itu dan di sini langsung informasi semacam ini dan saya langsung memberikan fungsi update jika ini ada lalu saya masuk di include lalu di bawah sini dan depan di sini saya hapus setelah include saya memberikan fungsi update mysql query dan tanda semacam ini titik koma lalu tanda kutip 2 dan update update anggota lalu di sini lalu di sini lalu di sini adalah set dan saya memberikan status status sama dengan di status saya langsung memberikan 2 karena anggota untuk anggota adalah statusnya 2 di mana di where dan saya memberikan where sama dengan nama sama dengan tanda kutip lalu dollar gnt dan saya memberikan n email sama dengan g dollar g em semacam itu dan di sini saya tambahkan satu eho dan terima kasih telah mengkonfirmasi keanggotaan anda dan saya memberikan P dan sekarang keanggotaan anda telah diaktifkan silahkan log in mungkin semacam itu dan sekarang jika saya simpan lalu saya cek di sini dan saya memberikan lagi dan semacam ini sesuai yang dikirimkan di email aktif sama dengan email dan di sini saya memberikan sama dengan email dan jika saya simpan lalu saya reload lagi di sini oke seharusnya ada pembedaan di sini oke saya tambahkan mungkin dan dolar empty kurung buka kurung tutup dan di sini adalah dolar kak oke saya simpan dan saya menghapus di aktif oke saya hapus dan saya memberikan g ak sama dengan kosong dan jika kita reload dan saya menghapus ini saya sudah mempunyai ini oke saya reload lagi dan jika seseorang mendapatkan ini dari email dia telah aktif dan jika kita lihat di sini maka di area status sudah ada angka 2 karena dia sudah diaktifkan lewat email dan saya mau menambahkan satu lagi else terakhir dan di sini di else terakhir saya memberikan else jika oke langsung semacam ini jika seseorang ingin mengkonfirmasi ulang emailnya keanggotaannya saya memberikan eho dan di sini saya memberikan semacam ini masukkan alamat email anda mungkin semacam itu dan di sini saya memberikan input input dan type lalu sama dengan tag lalu di sini name sama dengan k em semacam itu lalu di sini mungkin size 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 36 oke semacam itu dan di sini saya memberikan lagi input lalu type dan sama dengan lalu submit dan di sini name mungkin k em ptn lalu di sini value untuk